Kartu Grid Bukopin menggelar program Fiesta Belanja Seru dari bulan September 2014 hingga 5 Juli 2015. Melalui program ini, Kartu Grid Bukopin menawarkan berbagai promo menarik seperti Event Summary Camp Minion di Mall Taman Anggrek. Ini merupakan bagian dari rangkaian kerjasama antara Bang Bukopin dengan PT Mulia Inti Pelangi sebagai pengelola Mall Taman Anggrek yang memberikan perpaduan antara sisi edukasi dan hiburan untuk anak-anak di masa liburan sekolah. Keindahan yang ditawarkan di Pulau Lombok tidak hanya berada pada bentang alamnya. Masyarakat suku Sasak merupakan penghasil kain tenun yang khas yang dengan mudah dapat tanda akses ketika berada di Lombok. Membahas seputar kain tenun Lombok di Tradisional with Bang Bukopin. Kain tenun atau songket biasanya lebih banyak dikenal dari Sumatra atau Nusa Tenggara Timur. Padahal Lombok di Nusa Tenggara Barat juga memiliki tenun sendiri yang berupa tenun ikat dan tenun songket. Kebanyakan penenun di Lombok adalah kaum perempuan muda maupun tua. Di desa Pringgasela, tak jauh dari kota Mataram, para gadis diwajibkan untuk bisa menenun. Mereka juga diminta untuk membuatkan kain tenun untuk calon suaminya sebagai lambang cinta dan kepatuhan. Kain tenun di desa Pringgasela yang diminati para pengunjung adalah tenun motif khas suku Sasak seperti motif primitif, sarinadi, songket sunda, dan songket lambe. Harganya berkisar antara ratusan ribu dan jutaan rupiah. Dahulu kala, pamali bagi pria untuk ikut menenun dan dipercaya akan mengalami kemandulan. Namun kini mitos itu sudah tidak terlalu dipercaya. Tenun ikat menggunakan alat yang lebih besar dibandingkan tenun songket. Keduanya masih menggunakan alat tenun tradisional. Desa Sade yang tak jauh dari Bandara Internasional Lombok juga penghasil kain tenun yang sudah terkenal. Jika Anda berkunjung ke sana, Anda akan melihat para perempuan muda ataupun tua menenun di teras rumah. Kain-kain tenun ini dijual dan penghasilannya untuk membantu perekonomian keluarga. Kain tenun juga diolah menjadi produk-produk fungsional seperti bed cover, taplak meja, pakaian, selimut, dan selendak. Bagi Anda para pecinta kain tradisional, tentu tidak mau melewatkan kunjungan ke desa-desa tradisional di Lombok untuk melihat langsung pembuatannya. Nah, lalu apalagi yang menarik dari kain tenun Lombok? Kita simak informasi yang berikut ini. Proses untuk pembuatan kain tenun di sini itu agak rumit dan itu sebabnya lama, karena rumit prosesnya itu. Kalau dari awal itu mulai dari penganjian bahan. Bahannya itu kita kanji untuk mempertahankan kualitas. Kemudian kita jemur. Kemudian setelah kering itu dikelos. Kalau sudah dikelos, dibuat motif. Dibuat motif. Membuat motif ini dengan alat yang sangat sederhana sekali. Alat itu menentukan motif dan menentukan panjang lebar kain. Setelah itu dikeluarkan dari alat itu, ditucuk masukkan ke lubang sisir. Setelah dimasukkan ke lubang sisir, kemudian digulung. Digulung lusingnya itu. Memanjangnya itu kan lusing. Kalau menembarnya itu kan pakan. Kenang bersilang, memanjangnya lusing. Setelah digulung baru siap untuk ditenung. Wah menarik sekali ya untuk mengenal lebih jauh tentang kain tenun dari Lombok, khususnya dari masyarakat suku Sasak. Jika dipelajari lebih dalam, tentunya akan semakin banyak filosofi yang kita dapatkan. Selamat memilih kain dan motif yang Anda sukai dan di tradisional Fitbank Bukopin. Kartu Grit Bukopin menggelar program Fiesta Belanja Seru dari bulan September 2014 hingga 5 Juli 2015. Melalui program ini, Kartu Grit Bukopin menawarkan berbagai promo menarik seperti Event Summary Camp Minion di Mall Taman Anggrek. Ini merupakan bagian dari rangkaian kerjasama antara Bang Bukopin dengan PT Mulia Inti Pelangi sebagai pengelola Mall Taman Anggrek yang memberikan perpaduan antara sisi edukasi dan hiburan untuk anak-anak di masa liburan sekolah.